Quran Surah 6, Ayat 160 Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala, pahalanya 10 kali lipat. Di hadith muslim, 10 kali lipat itu bukan sekedar 1, 2, 3, 4, 10. Di hadith muslim disebutkan, anda datang ke masjid saja. Ini baru tiba di masjid ya. Misal anda belum sholat, belum bergabung ta'lim, baru nyampe masjid dengan niat ibadah. Itu sudah dapat 25 kebaikan. Langsung kata Nabi, jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau anda dapat 10, bukan hitungnya 1, 2, 3, sampai 10, tidak. 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Dan itu tidak mudah teman-teman sekalian. Ya, itu tidak mudah. Nah, karena itu, saya kembalikan ke awal. Waktu subuh dengan asar itu, malaikat mencatat. Catat, 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 dan itu dilaporkan langsung kepada Allah. Mereka naik kepada Allah menyampaikan. Kata Allah, sedang apa keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Nah, kalimat ini ingat. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah maha tahu apa yang ingin dikerjakan oleh hamba, apa yang sudah dikerjakan, dan sedang dikerjakan. Hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa malaikat tidak mungkin bermaksiat. Jadi, Allah tidak nanya pun sudah tahu. Cuma Allah ingin menegaskan pada kita sifat malaikat tidak akan khianat. Akan menyampaikan seperti apa yang kemudian dikerjakan, dan dituliskan saat mereka meninggalkan kita semua. Itu yang dimaksud Quran surah ke-66, ayat yang ke-6. Ya, paling kiri sebelah atas diusat. Malaikat itu, Jadi, jangan berharap Anda bisa nyogok malaikat. Malaikat, saya mau tiduran dulu sampaikan kepada Allah, saya istirahat. Tidak bisa. Jadi, kalau malaikat sudah naik menyampaikan, disampaikan apa adanya. Maka kalau ada orang sholat, disampaikan, Ya Allah, saya tinggalkan hamba-Mu, dia sedang khusyuk, kemudian sholat kepadamu. Ya Allah, saya tinggalkan hamba-Mu, dia sedang khusyuk, tidur Ya Allah. Dalam tidurnya, dia meninggalkan sholat, dan seterusnya. Makanya, waktu pertengahan, subuh dengan asar, harap diperhatikan, dan ada ulama yang menyebutkan subuh dengan asar itu diantara doa-doa yang mustajab. Jadi, begitu Anda berdoa, itu seketika nanti lebih mudah dijawab oleh Allah SWT, karena keadaannya langsung disampaikan kepada Allah. Ya, karena itu, khusus sholat subuh, itu ada ayat langsung mengatakan, semua bacaan kita, termasuk doa, termasuk istighfar, itu langsung sampai kepada Allah, disaksikan dan dijawab pada saat itu. Di Quran, surah ke-17, ayat ke-78, paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-17, ayat ke-78. Ya, tunaikan sholat dengan benar, dari mulai tergelincir matahari, buhur, sampai matahari terbenam datang malam, Isya. Setelah itu, Quran al-Fajri, khusus untuk sholat subuh, kata Allah. Perhatikan, dalam subuh, kata Allah, bukan hanya sholatnya yang penting, tapi semua bacaannya. Quran al-Fajri, semua bacaan di waktu subuh, ya, kana masyhuda, langsung disaksikan oleh Allah dan semua malaikat. Jadi, kalau anda istighfar subuh, ya, istighfar, makanya banyak sahabat Nabi, yang saya sampaikan di awal-awal kemarin, ya, pertemuan yang lalu, banyak sahabat Nabi, termasuk Nabi, mencontohkan, bahkan anda subuh nggak langsung pulang. Ya, duduk dulu, zikir dulu, zikir dulu, bahkan sampai syuruk. Ya, ada yang berdoa, ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Bahkan ada orang yang sebelum subuh, sudah datang memenuhi masjid. Ya, istighfar, istighfar, istighfar. Waktu sebelum subuh, itu disebut dalam bahasa Arab dengan sahar namanya. Sahar. Ya, jama'nya disebut dengan ashar. Kelihatan ini? Belum, belum saya tulis ya. Bagaimana bisa kelihatan? Imannya kuat banget tuh, belum ditulis, sudah kelihatan. Masya Allah. Sahar. Oh, jangan salah baca ya. Bukan sihir, sahar. Nah, di bahasa Arab itu, beda harakat, itu bisa beda baca. Jelas ya. Lihat sini. Sahar. Jami' disebut dengan ashar. Ashar. Ini waktu singkat menjelang fajar. Di kalau misalnya fajar, sekarang subuhnya, misal saja, misal. 4.37. Sekitar 15 sampai 30 menit sebelum fajar. Ya. Misal dari jam 4.07. jam 4.15. Itu disebut dengan waktu sahar namanya. Jama'nya disebut dengan ashar. Nah, dalam Al-Quran, disebutkan ada kebiasaan penghuni surga. Itu yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi kalau Anda ingin lihat ahli surga yang sedang beraktifitas. Di antaranya, kata Al-Quran, lihat nih. Orang-orang ini yang sedang istighfar menjelang subuh. Dan setahun. Jadi orang ini tahun. Selesai tahun. Dia fikir. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka innik. Ada zikirnya Nabi Adam. Rabbana walamna anpusana wa ilam tagfirlana wa taqfirlana lalakunan namin al-khasirin. Ya. Ada zikirnya Nabi Muhammad s.a.w. Ya. Astagfirullah. 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 Allahumma anta salam mingka salam tebarat tayyadzal jalali. Wal ikram. La ilaha illallah daulah syarih. Kena laul mulku alhamduwa huwa ala kulli syai'il. Qadir. Hadis uslim. Nomor hadis 571 sampai 573. Intinya istighfar. Astagfirullah. 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 Itu diabadikan di Quran. Di dua surah. Di dua ayat berbeda. Satu Quran. Surah ke-51. Ayat 18. Paling kanan pertengahan lima s.a. Nah ini disebut ahli surga yang tinggalnya di surga spesial. Di taman surga. Itu kebiasaannya di bumi sering istighfar di waktu sehar. Wabil asharihum yastagfirun. Menjelang fajar mereka banyak istighfar kepada Allah. Anda bayangkan. Saking paham mereka dengan waktu fajar. Mereka gak pengen terlambat. Sebelum fajar sudah datang. Nah ini bedanya. Ya maaf ya. Saya ilustrasikan begini nih. Kalau ada pembagian sembako. Ya. Plus dengan uang satu amplopnya 500 ribu. Langsung di masjid ini. Pada jam 4.37. Pertanyaan saya. Anda datang jam berapa ke sini? Jam 3. Jam 2. Demi Allah saya katakan. Nginep. Dari sehari sebelumnya. Ya kan? Nah ini ada pembagian ampunan dari Allah. Kenapa gak dikejar? Ada barakah. Ada rahmat. Ada pengabulan doa. Ada penghapusan dosa. Ya. Kan yang paling tinggi permintaan itu dalam Quran dan hadith. Yang paling tinggi permintaan. Kalau Allah sayang pada seorang hamba. Yang diberikan bukan dunia. Tapi yang diberikan ampunan dari semua dosa. Itu ada di Quran. Surah ketiga. Ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Dengan Quran. Surah kedua. Di akhir ayat 222. Kata Allah katakan. Muhammad kabarkan pada umatmu. Kalau mereka serius mencintai aku. Buktikan cinta itu. Dengan mengikuti engkau. Ikuti tuntunan Nabi. Dari mulai bangun tidur. Sampai tidur lagi. Nanti Allah akan berikan cintanya. Yuhbibkumullah. Saat Allah berikan cintanya. Yuhbibkumullah. Apa yang diberikan oleh Allah. Wayaghfirlakum dhunubakum. Maka yang pertama. Mengampuni semua dosa-dosanya. Makanya kalau orang sudah diampuni dosa. Berubah dia jadi orang baik. Kalau dosa sudah tidak ada. Cirinya. Ciri dosa diampuni dan sudah tidak ada. Maka Allah akan menjaga orang itu dari perbuatan dosa. Ini mata misalnya banyak dosa. Obat kita diampuni dosa-bata. Maka mata tidak akan bermaksiat lagi. Begitu akan bermaksiat dijaga oleh Allah. Tinggalkan. Haram. Tinggalkan. Suara hati kita muncul. Disebut burahan namanya. Ya. Tangan pernah berbuat dosa. Taubat. Tidak akan berbuat maksiat lagi. Dijaga oleh Allah. Ya. Maka muncul penjagaan Allah di dalam dirinya. Itu yang disebut dengan. Wa yaghfir lakum dhanubakum. Makanya kata Al-Quran. Allah lebih cinta pelaku maksiat yang taubat. Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ayatnya mengatakan. Allah mencintai orang-orang yang mau taubat. Taubat, 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 taubat. Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Paham? Ada orang tiap mau subuh datang. Dia ngerti subuh itu banyak nih. Didengar langsung oleh Allah. Disaksikan. Nggak mau terlambat. Kayak tadi. Sembako di 4, 3, 7. Nginap dari malam. Ada orang ingin mendapatkan ampunan Allah. Dari sejak malam datang. Tahajud. Solat. Bahkan saking pengennya mendapat ampunan. Solatnya serius. Mencantoh Nabi. Satu rokaat sampai seratus ayat. Ya. Ada yang dua ratus ayat. Masya Allah. Ada yang ayatnya aja gitu kan. Terus bacakan, bacakan, bacakan. Begitu datang sahar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nikmat. Astaghfirullah. Hadis kudsi mengatakan begitu orang ini mengatakan. Astaghfirullah. Man istaghfirullah. Ghoffertulahu. Ghoffertulahu. Maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya pada saat itu.